Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi memiliki pandangan yang sama dengan Ganjar Pranowo untuk mengedepankan asas kebaikan dan persaudaraan dalam menghadapi pemilu 2024. Saat diwawancari wartawan di Kabupaten Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat, TGB tak ragu menyebut Ganjar sebagai orang baik yang mencintai keberagaman. Apakah ini sinyal dukungan TGB untuk Ganjar Pranowo? Berikut liputannya untuk Anda. Setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, TGB Muhammad Zainul Majdi mengaku memiliki kesamaan pandangan dalam membangun bangsa dan negara. TGB dan Ganjar sepakat untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai alat politik yang bisa menghancurkan keutuhan bangsa. Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini menilai Ganjar Pranowo sebagai sosok yang punya komitmen kuat dalam merawat kebenekaan Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara HUD NWDI ke-87 di Pondok Pesantra Jiambana Abul Barokat Waana Fahad di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun sudah bertemu dan memiliki pandangan yang sama, TGB mengaku belum ada keputusan dari dirinya dan Partai Perindo untuk mendukung Ganjar Pranowo maju dalam pemilihan Presiden 2024. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, Ainus melaporkan.